Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arum. Kali ini kita meneruskan bahasan kita tadi, Fundamental of Business, tentang doing business in global market. Nah, tadi kita sudah bahas apa keunggulan komparatif, kemudian di situ kita juga bahas tentang free trade. Nah, kalau sekarang kita akan membahas yang berikutnya, yaitu import dan export. Apa sih import dan export itu ya? Jadi, yang paling basic, yang paling dasar dalam dunia bisnis internasional, itu adalah import dan export. Import adalah mendatangkan barang atau jasa dari luar ke dalam negeri kita, sedangkan export adalah kita mengirimkan barang atau menjual barang ke negara lain, ya, itu lalu dengan tujuan untuk dijual. Nah, di situ, setelah ada import dan export, maka ada balance of trade. Jadi, kita itu, kalau misalkan dikatakan balance, atau dibilang balance of trade adalah ketika jumlah export dan import itu seimbang. Ya, jadi kita bisa mengukur devisa yang kita dapat di negara kita itu seberapa banyak. Ya, ketika kita kebanyakan import daripada ekspor, maka di situ bisa jadi nanti defisit. Jadi, kita itu tidak bisa terlalu banyak import, tapi ekspornya cuma sedikit. Itu tidak seimbang nanti devisa negara itu akan terganggu. Nah, kemudian, biasanya, kita itu kalau ekspor apa sih? Kalau di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia, ekspor. Nah, ekspor yang biasa kita lakukan itu adalah pertama adalah ikan. Ya, karena kita punya laut yang luas, kita punya maritim yang bagus, ya. Kemudian jenis ikan kita banyak, sehingga kita itu bisa menjual ikan kita ke luar negeri, ya. Baik itu negara-negara di Asia maupun Amerika atau Eropa. Nah, sekarang yang kita tahu bahwa perikanan kita itu kebanyakan itu kita ekspor ke Cina, ke Vietnam, dan ke Jepang, ya. Itu dari perikanan. Kemudian, apa lagi yang kira-kira kita itu bisa ekspor? Ada teh? Anda pernah dengar nggak? Kalau misalkan di Jawa Barat, itu memproduksi yang namanya white tea. Nah, white tea ini banyak digemarinya justru di Eropa. Karena harganya mahal dan rasanya itu enak. Sehingga di situ keluarga kerajaan di Inggris itu menggunakan white tea yang berasal dari Indonesia. Nah, sedangkan kalau di pasar Asia, biasanya itu ada green tea, ada black tea, gitu ya. teh hitam, teh hijau, nah seperti itu. Jadi, memang sudah ada pangsa pasar tersendiri untuk ekspor, gitu. Kemudian, negara apa lagi yang biasanya kita ekspor? Itu adalah negara-negara seperti Eropa, Amerika, terutama untuk jenis kopi. Ya, kopi. Kopi kita ini bagus sekali kualitasnya. Kemarin ya, contoh aja. Ada yang namanya kompetisi kopi daerah atau kopi di suatu negara. Itu yang nomor dua, terenak, adalah kopi dari Indonesia. Itu variannya adalah kopi Java Preanger. Kemudian, di situ juga, kita juga kopi ini bisa memberikan segmen yang memang luas ya. Kayak, misalkan di situ ada kopi Arabica, kopi, ada kopi Robusta, dan lain-lain. Jenis kopi kita banyak, sehingga peluang untuk diekspor itu banyak. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Apalagi yang bisa kita ekspor? Apalagi, kira-kira. Ya, kita mengekspor banyak ya. Kapas, kayak gitu ya. Kemudian, ada produk-produk kita yang memang khas Indonesia. Seperti di situ ada batik, tenun, ulos. Kita ekspor, keluar. Kemudian, furniture. Kita juga ekspor, keluar. Nah, itu biasanya furniture kita itu diekspor ke negara-negara seperti Saudi Arabia. Kemudian, ke negara Eropa. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari ekspor dan impor. Semoga kalian bisa mengerti apa itu bedanya ekspor, impor, dan balance of trade. Nanti kita lanjutkan lagi ke bahasan berikutnya tentang bagaimana strategi untuk menghadapi global market. Tetap bersama saya. Kita akan membahas terus tentang fundamental of business dan bahasan lain. Salam.